Untuk mendalami penyelidikan kasus pembunuhan yang terjadi di Padang Olo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariyaman, polisi menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi kali ini tidak dilakukan di lokasi kejadian, namun dipindahkan ke Maporesta, Pariyaman. Pasalnya, polisi khawatir terjadi keributan jika rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara. Rekonstruksi ini melibatkan tersangka utama Agus Nedi dan beberapa orang saksi. Sesuai kejadian sebenarnya, polisi menyediakan dua buah tempat tidur menggambarkan suasana di tempat penggilingan padi, tempat tinggal pelaku dan korban. Ada 25 adegan yang diperagakan, bagaimana pelaku menghabisi korbannya yang masih di bawah umur. Kasus pembunuhan ini terjadi saat masih dalam suasana lebaran, yang disebabkan oleh adanya kecemburuan pelaku terhadap korban. Pelaku merasa korban lebih disayang paman pelaku. Dalam adegan rekonstruksi tergambar dengan jelas, bagaimana cara pelaku menghabisi korbannya dengan 12 tusukan. Usai perbuatan itu dilakukan, pelaku langsung kabur, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya, namun sayang. Nyawa korban tak tertolong, karena pendarahan hebat yang dialaminya. Karena situasi di TKP tempat kejadian yang sebenarnya, situasi tidak kondusif, kita takut nanti si tersangka di ancam masa atau diamuk masa, nanti kita takutnya di sana. Karena nanti kita tidak bisa terawasi, karena adegan tadi itu banyak, sekitar 25 adegan. Kini pelaku masih ditahan di Malpores, Pariyaman, menunggu kasusnya disidang di pengadilan setempat. Pelaku dijerat dengan Pasal 80 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, Junto Pasal 351 KUHP, dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 15 tahun penjara. Eker Afki melaporkan dari Pariyaman.